Intro Transfer Cristiano Ronaldo memicu masuknya penjualan ke meja Alnasar saat penggemar berduyun-duyun ke toko Intro Penggemar Alnasar yang bersemangat mulai mendapatkan kaos bertuliskan nama Cristiano Ronaldo sebelum transfernya diumumkan secara resmi pada Jumat malam Pemain internasional Portugal 37 telah diperkenalkan sebagai pemain Alnasar setelah menyetujui kontrak 2 tahun Laporan pada Jumat pagi menyarankan Ronaldo akan secara resmi diumumkan sebagai pemain Alnasar setelah pertandingan mereka melawan Al-Khalid pada hari Sabtu Itu memicu kegembiraan diantara para penggemar Alnasar yang bergegas ke toko klub untuk membeli baju pemain tersebut Lusinan pendukung terlihat membeli jersey terkenal Ronaldo nomor 7 pada hari Jumat Para penggemar yang memutuskan untuk bertindak sebelum konfirmasi diberi hadiah ketika Alnasar menyampaikan berita transfer dalam waktu 24 jam untuk membungkam spekulasi di media sosial Alnasar belum mengonfirmasi berapa lama kontrak Ronaldo akan berlangsung Tetapi diakini dia akan bermain untuk klub hingga Juni 2025 Apa yang menanti kritero Ronaldo di Arab Saudi saat mantan bintang Manchester United itu menyetujui kepindahan 173 juta euro per tahun ke Alnasar Supertar Portugis dan keluarga mudanya sekarang akan menuju ke Timur Tengah Kesepakatan di atas meja diyakini selama 7 tahun 2,5 tahun sebagai pemain sebelum mengambil peran sebagai duta besar Tapi apa yang menanti Ronaldo saat mendarat di Arab Saudi Sebagai permulaan ada rumah-rumah pribadi yang luar biasa bernilai jutaan dan bertempat di komplek eksklusif yang menjanjikan keamanan untuk dia dan keluarganya Lalu ada pengaturan sepak bola kelas 1 dengan tim yang benar-benar bisa menantang gelar liga Yang pertama works untuk kekayaan Yang terpenting bagi Ronaldo adalah kebahagiaan anak-anaknya Dia harus mempertimbangkan Gagina Redijas dan anak-anak Cristiano Junior, Eva, Matteo, Alana, Martina, dan Bella saat dia mengejar langkah selanjutnya Secara finansial ini tidak perlu dipikirkan dan akan menambah kekayaan luar biasa untuk kekayaannya yang diperkirakan mencapai 500 juta euro Dan kehidupan di Arab Saudi akan membuatnya hidup seperti seorang raja dan Gagina seorang ratu Yang kedua tim Frustasi terbesar Ronaldo dalam satu tahun terakhir di Manchester United adalah ketidakmampuan tim untuk menantang trofi Al-Nasser diakui sebagai salah satu klub paling terkenal di Saudi dan dipentuk pada tahun 1955 Mereka memiliki 9 gelar liga atas nama mereka dengan kemenangan terakhir datang pada 2019 Fasilitas mereka tidak ada duanya di negara ini Real Madrid dan Atletic Bilbao sama-sama menggunakan stadion mereka menjelang final Piala Super awal tahun ini Musim ini mereka benar-benar penantang gelar Saat ini berada di urutan kedua di Liga Pro Saudi 2 poin di belakang Al-Sabab Squad mereka hari ini diisi dengan pemain yang mungkin dikenal penonton Liga Premier Mantan keeper Arsenal David Ospina yang menjadi bintang selama 5 tahun di Emirates bermain di bawah Mister Gawang Gelandang Brazil Luis Gustavo favorit Luis Felipe Scoleri di Piala Dunia 2014 perlabuh di lini tengah Sementara dengan penyerang potensial Ronaldo Vincent Abo Bakar bermain di Qatar untuk Cameroon di Piala Dunia 2022 Membantu negaranya mengalahkan Brazil dengan gol kemenangan di bapak grup Al-Nasar dikelola oleh pelatih Perancis berpengalaman Rudy Garcia Yang membanggakan Roma, Merseille, Lyon, dan Lille de Cévenia memenangkan gelar ganda Perancis dengan yang terakhir Pelatih masa lalu termasuk legenda Italia Fabio Cannavaro Sementara mantan keeper Colombia Rene Higuïta juga pernah menjadi staff mereka García tampaknya telah menemukan formula kemenangan dengan klub siap didobatkan sebagai juara lagi Dan mereka sekarang juga memiliki pemenang Ballon d'Or 5 kali Rincian lengkap transfer Cristiano Ronaldo ke Al-Nasar termasuk gaji yang menggiurkan Ini resmi, Cristiano Ronaldo adalah pemain Al-Nasar Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu secara resmi diresmikan oleh klub Arab Saudi itu pada Jumat malam setelah rumor berminggu-minggu Kesempatan itu diharapkan akan diumumkan pada malam tahun baru tetapi datang lebih awal Karena spekulasi yang berkembang di media sosial Ronaldo adalah agen bebas setelah meninggalkan Manchester United bulan lalu Kontraknya diakhiri dengan persetujuan bersama setelah wawancara eksplosif dengan Piers Morgan Dimana dia mengkritik pemilik klub The Glaser dan manajer Eric Ten Hag Itu membuatnya kehilangan gaji 26 juta euro per tahun namun dia sekarang menghasilkan lebih banyak Seperti dilansir oleh penyar milik negara Saudi Al-Air Baria Ronaldo akan dibayar 172 juta euro per tahun oleh Al-Nasar Angka ini didukung oleh ahli transfer Fabrizio Romano Yang mengklaim gaji persepak bola tersebut mendekati 200 juta euro atau 177 juta euro per tahun Setara dengan 3,3 juta euro per minggu Menurut CBS Sport, 75 juta euro atau 62 juta euro dari angka itu akan menjadi gaji Ronaldo untuk bermain di Al-Nasar Sisanya akan dipenuhi melalui hak citra dan kesepakatan komersial Dengan legendar Real Madrid itu akan terlibat dalam upaya negara tersebut untuk menjadi tuan rumah piala dunia 2030 Mengenai panjang kontrak, Al-Nasar belum mengonfirmasi berapa lama Ronaldo akan bermain untuk klub tersebut Meski diakini dia telah menandatangani kontrak 2 setengah tahun Desas-desus menunjukkan dia menandatangani kesepakatan hingga Juni 2025 Yang berarti dia akan terus bermain untuk tim Saudi hingga dia berusia 40 tahun Penyerang veteran itu berusia 38 tahun pada Februari Mungkin pun karir bermain Ronaldo mungkin berakhir pada saat itu Hubungannya dengan Saudi dapat berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang Terutama karena dia terlibat dalam upaya mereka untuk piala dunia 2030 Ironisnya, seingat terbesar Arab Saudi untuk turnamen itu adalah Portugal Saudi dipergerakan akan meluncurkan tawaran antar konfederasi Untuk menjadi tuan rumah bersama piala dunia dengan Mesir dan Yunani Portugal, Spanyol, dan Ukraina siap menghadapi tawaran Juva untuk turnamen tersebut Dengan edisi 2026 berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko Ronaldo sekarang dianggap sebagai pesepak bola dengan bayaran terbaik dalam sejarah Berkat kesepakatan besarnya dengan Al-Nasar Sebagai perbandingan, kontrak sebelumnya senilai 500 ribu euro per minggu di Old Trafford Membuatnya menjadi pemain dengan bayaran terbaik di Liga Premier Al-Nasar mengonfirmasi transfer tersebut pada Jumat malam Sebuah pernyataan berbunyi Ini lebih dari pembuatan sejarah Ini adalah penandatangan yang tidak hanya akan menginspirasi klub kami untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar Tetapi juga menginspirasi Liga kami, bangsa kami, dan generasi masa depan Anak laki-laki, dan perempuan untuk menjadi versi terbaik Selamat datang, Cristiano, di rumah barumu Ronaldo menambahkan Fisi Al-Nasar sangat menginspirasi dan mengesankan Saya menantikan pengalaman Liga yang berbeda di negara yang berbeda Saya bersemangat untuk bergabung dengan rekan satu tim saya secepat mungkin Ronaldo akan bersedia untuk dipilih mulai 1 Januari saat jendela transfer dibuka Dia bisa melakukan debutnya untuk Al-Nasar di pertandingan kandang mereka melawan Al-Tai pada 5 Januari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!